Good People, kita beralih ke informasi fakta terbaru. Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia, mencuri perhatian dunia. Ia mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent. Sosok penyanyi remaja berusia 17 tahun asal Indonesia, mencuri perhatian dunia dalam ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Juri dan penonton terpesona mendengar suara merdunya. Dalam ajang ini, Putri menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Tak hanya satu kali, Simon Cowell bahkan memintanya bernyanyi sekali lagi. Kali ini, lagu dari Elton John berjudul Sorry Seems to be the Hardest Word. Lagi-lagi, juri dan penonton dibuat terpukau. It's sad, so sad, why can't we don't control it? Yeah, I wish we knew it. It sounded so beautiful tonight, especially the very first song that you sang, like how you switch from your chest voice to your head voice. It's like how you, sorry, sorry, that's my original song. Oh, wow, that's even more amazing. Wow, thank you. Very, very amazing. Penampilannya ini di Ganjar Galdun Buzzer dari Simon Cowell. You know, 17, you write songs, you've got an amazing distinctive voice. Galdun Buzzer adalah tombol emas di tengah meja juri, yang bisa meloloskan peserta langsung ke tahap semifinalis. Masing-masing juri hanya bisa menekan tombol ini satu kali selama fase audisi kompetisi. Mendapat Galdun Buzzer menjadi idaman para peserta audisi ini. Kondisinya yang istimewa tak menyurutkan semangatnya. Putri yang pandai bermain piano tercatat beberapa kali meraih gelar juara dalam ajang pencarian bakan. Fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di fakta terkini sore ini. Saya Maria Natasha, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga.